Wah, ini adalah another chapter dengan permainan psikologi yang aduh lagi-lagi cukup dramatis. Nah, mari tanpa besi-besi lagi, kita langsung saja wadaw. Dari pelajaran dari sini, nah kali ini kita akan bahas rangkuman lengkap dari One Piece Chapter 1097. Dimana ada beberapa hal menarik yang akan kita dapatkan di bagian sini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Buat para dreamers-dreamers baru, yuk subscribe dan nyalakan bell notifikasinya juga ya. Nah, mari siapkan kopi, jenis Wani Besar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Nah, dimana judul untuk chapter 1097 ini adalah Gini. Dan chapter pun dimulai masih dengan background yang sama, yaitu di South Blue alias di Sorbet Kingdom. Dan di sini kita sudah mendapatkan time skip selama 8 tahun, pas kayak di sini dengan God Valley atau 30 tahun yang lalu. Saat ini, Kuma sudah berusia 17 tahun dan dia sudah menjadi seorang pastor. Di sini dia sering mengadakan pengobatan untuk para sepuh di negerinya tersebut dengan cara mengeluarkan luka dari tubuh mereka, yang tentu saja pastinya menggunakan Nikyu Nikunomi. Orang-orang pun akhirnya memanggil Kuma sang pastor dengan sebutan Miracle Hand atau Tangan Kajaiban. Hmm, ini oot dikit nih. Ini jadi cukup mirip dengan cerita Manwa yang bernama Landlord Literature. Agar kalau kalian mungkin tahu, dimana ada seorang pastor juga yang sama disebut dengan Miracle Hand. Tapi jangan baca ya, soalnya itu buat 18 plus untuk memanuhannya, tapi ya rame sih untuk ceritanya. Nah, balik lagi. Di saat yang sama, Gini sudah berusia 21 tahun. Dia sudah menjadi wanita seutunya yang sangat cantik dan seperti biasa lah. Oh, udah. Kalau ngegambar wanita di usia matangnya, pasti sangat-sangat seksi sekali. Gini pun dia memarahi para orang tua yang tinggal di gereja sana dan dia pun terlihat sangat populer di antara para pria. Dimana rakyat-rakyat di sana pun berkata, kalau raja baru dari Sorbet Kingdom alias King Bekori adalah seorang raja yang tidak punya hati dan kejam. Dia bahkan membuat orang sakit untuk terus-terusan membayar sesembahan. Dimana sesembahan ini namanya adalah Heavenly Tribute ya, yang pastinya akan disetorkan kepada pemerintahan dunia alias Tendrobito. Agar negeri mereka dapat diakui dan menjadi bagian dari organisasi besar World Government. Dimana raja Bekori pun ternyata dia mendengar percakapan dari rakyat tersebut yang mengejek dirinya. Tetapi dia malah happy dong yang, aduh ini rajanya psikopat to the bone. Disini Kuma berkata lagi, kalau dia hanya bisa mengobati mereka seminggu sekali. Dan itu bukan luka-luka ringan saja atau penyakit ringan saja. Yang ternyata, semua luka dari dia menolong orang pun dia kumpulkan dan ninggabung menjadi satu bubble yang cukup besar. Yang kurang lebih kira-kira sebesar waktu Zoro lah di Trilba ke lalu. Dan dia pun persis melakukan apa yang Zoro lakukan alias dia menerima luka itu sendirian. Jinny hanya bisa menangis melihat Kuma melakukan hal itu karena orang-orang tidak ada yang tahu fakta tersebut. Kuma pun bilang dia tidak bisa melakukan apa-apa karena seseorang harus mengambil luka tersebut yang jika tidak luka itu tidak akan menghilang dengan sendirinya. Dan jika dia meninggalkan masa luka tersebut atau bubble itu sendiri, maka luka itu nantinya akan kembali lagi ke orang yang membuat luka ini. Nah itulah sebenarnya satu miss yang sudah berkali-kali pernah saya katakan, ini Kuma kalau dia bisa mengambil luka seseorang sehanak itu. Yang bahkan Luffy yang sudah bertarung dasyat di Trilba saja tubuhnya menjadi ringan paska ditolong oleh Kuma. Yang bisa dibilang kemampuan Kuma ini wah OP banget sih, dia dapat menghilangkan luka apapun dengan sangat mudah. Apalagi luka ini, dia bisa kasih ke orang lain atau bahkan dia kasih ke musuhnya, bukankah itu bakal OP banget? Atau awalnya kita mengira, ya nggak usah dikasih siapa-siapalah, dengan menghilangkan luka saja itu sudah cukup untuk membuat orang kembali fit ke awal lagi. Yang ternyata, Oda akhirnya menjawab semua kebingungan kita, bubble bubble itu akan kembali ke asalnya jika didiamkan dan tidak dilakukan apa-apa. Makanya akhirnya di sini, Kuma menggunakan tubuhnya sebagai seorang ras bakenir untuk mengambil semua luka dari para sesebu. Ya emang sih, nggak ada yang namanya infinite power, Oda emang selalu masuk akal dalam membuat suatu kekuatan agar lebih balance lah, ya memang mantap sekali Oda Sensei. Di sini pun Kuma melanjutkan lagi, kalau dia sangat senang karena semua orang yang ditolongnya pun senang dengan apa yang dia lakukan. Ya wajar aja sih, Sabo berkali-kali bilang, jika Kuma adalah orang yang sangat baik hati, yang ternyata emang dia sebaik ini, yang wah ini kacau banget. Di sini kita pun mendapatkan time clip selama 5 tahun atau 25 tahun yang lalu, dan saat ini Kuma sudah berusia 22 tahun. Jini meminta Kuma untuk menikahinya, tapi Kuma tidak mau. Jini pun terus memaksa dan menekannya. Kuma ingin mereka bahagia, tapi dia selalu mengingat apa yang terjadi kepada orang tuanya dan tidak ingin hal itu pun terjadi lagi kepada Jini. Dan buat yang lupa, orang tua atau dalam kata lain ibu dari Kuma, dia harus ikut-ikutan menjadi budak dan akhirnya mati. Hanya karena dia menikah dengan seorang ras bakenir, jadi wajarlah Kuma akan berpikir hal yang sama, agar Jini tidak kenapa-napa yang lagi-lagi Kuma sih baik hati. Kuma pun mengubah topik dan berkata tentang berita dragon sang pasukan pembebasan. Dia bilang, dragon sangat keren sekali, dia pasti menjadi seorang pahlawan. Kuma juga berkata, suatu hari nanti saya ingin pergi ke laut dan menyelamatkan banyak orang, itulah hidup yang sebenarnya saya inginkan. Kita pun mendapatkan time skip lagi, di 22 tahun yang lalu, insiden besar pun terjadi pada saat itu dan Kuma berusia 25 tahun. Dia berkata kepada pasukan raja untuk melepaskan orang-orang yang diculik, dan para penculik pun berkata kalau aturan sudah berubah. Mereka berkata kalau orang-orang di selatan dapat dipakai untuk digunakan apapun. Kuma tentu saja marah dong mendengar hal itu, karena bukan gak itu sama saja dengan menyedihkan orang-orang itu sebagai budak yang akhirnya, Kuma menggunakan ursu soknya kepada para pasukan kerajaan. Dan sang raja pun menjelaskan kalau kerajaan Sorbet dibagi menjadi dua bagian, di mana bagian utara adalah bagian yang benar-benar kerajaan Sorbet dan di bagian selatan, di mana orang tua yang tidak bisa membayar sembahan, dan raja menyebut mereka hanya sebagai beban saja. Yang sebenarnya untuk gereja dari Kuma pun berada di bagian selatan negara. Di mana sang raja pun berkata dengan melakukan itu, pastinya kerajaan Sorbet akan lebih baik lagi. Nah mungkin info dikit ya, di timeline ini alias 22 tahun yang lalu adalah waktu yang bersamaan dengan insiden Ohara sudah terjadi. Jadi seharusnya alasan aturan berubah dan sebagainya, bagi sang raja pun kemungkinan besar trigger utamanya adalah insiden Ohara tersebut. Di mana kita melihat Kuma, Jini, dan ketiga orang lainnya, termasuk dua bocah sebelumnya itu, mereka semua berada di penjara, yang tiba-tiba ada keributan di luar penjara, dan ternyata kerajaan Sorbet diserang oleh pasukan pembebasan atau Freedom Army yang akan menurunkan sang raja. Inilah dia, Dragon, dan Ivankov. Di sini, Eva pun berkata di depan ruangan penjara Kuma, Hey Kuma, jika kau masih orang yang sama seperti dulu, mari kita pergi dan ubah dunia ini. Anjay, keren bener. Di mana pasukan pembebasan ini atau Freedom Army dibuat bersamaan dengan The Great Pirate era 24 tahun lalu, Pasca Roger dieksekusi, dan tragedi besar Ohara yang terjadi di tahun tersebut atau 22 tahun yang lalu. Di mana Freedom Army ini memiliki dua pilar utama, yaitu Dragon dan Ivankov. Nah, dengan Kuma yang resmi bergabung, maka Freedom Army akhirnya berubah menjadi pasukan revolusioner atau revolutionary army. Yang mereka katanya akan mengguncang dunia ini, dan untuk diniput tentu saja dong, dia pasti ikut ke pasukan itu. Dan Dragon bilang, jika dia sangat kekurangan biaya, dan dia ingin pasukan revolusioner, untuk terus menolong pasukan pemberontak di negeri-negeri lain yang akan menggusur rajanya. Dia pula berkata ingin melatih para rekrut terbaru untuk dapat menggunakan senjata, agar mereka dapat ikut bertarung. Dragon juga berkata lagi, jika dia dulunya adalah seorang angkatan laut, tetapi karena dia tidak menemukan keadilan di sana, akhirnya dia keluar dari angkatan laut ini. Kuma pun menjawab, dia akan terus mengikuti apa yang Dragon inginkan, dan Dragon berkata lagi, jika Kuma tidak akan menyesal dengan keputusannya. Di sini pun diberitahu, Kuma masih rajin kembali ke gerejanya, yang wajar sih. Niku-niku tinggal teleport doang, udah langsung nyampe ke tempat yang dia inginin, yang adoh ini licik banget. 8 tahun pun terus berjalan, dimana 14 tahun yang lalu, di suatu kerajaan, kita melihat Gini, dia sudah menjadi komandan dari pasukan timur, dan dia pun sangat senang karena akan bergabung dengan pasukan Kuma ke esokan harinya. Tapi, tidak ada yang namanya cerita tanpa konflik dong, dimana inilah dia, akhirnya kita mendapatkan konflik di chapter ini. Di markas besar revolusioner alias Tibal Tigo, satu orang memberikan berita kepada Dragon bahwa Gini telah diculik. Yang orang itu pun berkata, jika ini adalah sosok yang tidak terduga, atau unexpected enemy yang... Wah, kita kira siapakah orang itu? Apa mungkin karakter baru, atau orang yang sudah kita ketahui, yang kira-kira menurut kalian siapa? Coba tuliskan di kolom komentar. Dan kebetulan juga nih, karena lagi awal bulan, wah, baru masuk nih gajian, dan pas banget buat kalian penonton setia dari Devil Nomi, bantu juga dengan membeli merchandise original dari DNM, dan dapatkan potongan khusus untuk penonton Youtube dengan kode voucher yang saya simpan di deskripsi video. Ya, biar sesuai jargon, jangan jadi wibu biasa alias level up your wibu nas. Nah, jadi itulah untuk video kali ini. Kalian bisa tuliskan apa pendapat kalian di kolom komentar di bawah, dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like-nya juga yang suka. Di setelah juga kalau suka, jangan lupa like subscribe, dan juga share video dengan kalian. Gue devel nolpamit, and I'll see you guys next time.